Jadi namanya apa obrol-obrol ini? Orang harus ada title yang menarik gitu di Youtube. Ya, menurut Kajo apa? Adu di Narasi TV. Menurut Kajo apa? Ya, I'm listening. Apa ide-ide? Menana sambil rocking chair gitu. Ya kan listening gini dong? Ya, bener-bener. Jan. Jan. Jovial Andovi Najwa Syiap. Sesuai posisi duduk. Jan. Jan. Oke. Ide yang bagus. Ide yang bagus, Menana. Bagus. Kajo bagus. Iya. Tapi menurut Andovi kan alfabetical order paling make sense. Jadi gimana? Andovi. Jovial. Najwa. AJN. AJN. Iya, gimana? Bagus gak? Menurutku ya harus yang enak diucapin. Oh, oke. Kalo Jan itu Jan kayak ngejan gitu loh. Enakan tuh ngejan gak ada ya? Gak ada. Ya kan saking gak adanya tuh. Saking gak adanya, iya. Kalo Nudge gimana? Najwa, Andovi, Jovial. Nudge. Enak loh. Nudge. 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 Terlalu nudgewa gak sih? Nudgewa gitu. Orang bakal kira ini Mba Nana gitu. Kayaknya memang aku. Kayaknya nudge. Oke gimana kalo gini? Setuju. Nudge. Setuju. Nudge, tuju. Jan lah. Andovi, Jovial. Angkat tangan untuk Jan. Kok gak ada angkat tangan? Gak ada. Demokrasi macam apa ini? Anj? Gak ada. Anj. 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 Jangan-jangan Anj selalu mirip. Yaudah-yaudah. Gimana kalo orang-orang nentuin namanya apa deh? Tapi gak harus pake awalan nama huruf kita sih. Pake tanda lahir gimana? Oh atau gini. Ada 1, 2, 3. Kita ngomongnya 1 jam kan? Tiga periode. Itu namanya. Coba telepon dulu ya. Halo Pak Luhut. Iya Pak. Kofi Pak iya? Tidak usah. Tiga periode. Kan seagetnya udah sejok bad job. Oke lanjut yuk. Lanjut yuk. Aduh. Bantuin kita aja deh. Tolong namanya apa. Hahaha.